Hari ini saya mau ajak kalian review makanan snack di 7-eleven Saya mau cobain makannya langsung dua rasa sekaligus, gimana rasanya ya Halo Rika, kembali lagi bersama saya Agnes di channel suamiku orang Thailand Hari ini saya mau ajak kalian review makanan snack di 7-eleven Penasaran apa yang saya mau review? Yuk ikutin saya Hari ini saya mau coba lace lagi yang kemarin itu saya belum pernah review Saya udah beli lace-nya, kita lihat yuk ada rasa apa aja Jadi saya udah beli 6 rasa yang kemarin itu saya belum pernah cobain Dan ini harganya semua 30 baht ya, ini size-nya yang 75 gram Jadi saya tadi beli ini yang sweet basil flavor Terus ada sour cream and onion flavor Ini ada seaweed gochujang sauce flavor Ada mala barbecue flavor Ada miang ham cropped roast flavor Dan yang ini ada dua rasa, yang satu rasa udang bakar, yang satu rasa seafood sauce Yang pertama saya mau cobain yang ini ya, sweet basil flavor Bungi loh Jadi ini teksturnya yang bergelombang ya Menurut saya, kalau yang ini sweet basil flavor Rasanya ada sedikit-sedikit pedas gitu Cuma rasa basilnya itu nggak terlalu kerasa banget Dan ada gurih-gurih asinnya Saya coba lagi yang ini ya Sour cream and onion flavor Sour cream and onion flavor Kalau yang ini, itu yang tipis, yang nggak bergelombang Jadi waktu makan itu ada rasa asam-asam dikitnya Ada asinnya Terus kalau yang ini nggak bergelombang itu, si teksturnya itu lebih tipis Jadi waktu makan itu, langsung crisp pecah di mulut Ini juga enak Yang ketiga, saya cobain Siwit gochujang, sauce flavor Waktu dibuka, wanginya itu langsung semerbak wangi gochujangnya Coba ya Kalau yang ini, rasa gochujang dan siwitnya itu Bener-bener kerasa banget Terus waktu makan itu Ada rasa pedas dari si gochujangnya Lumayan menyengat Kalian yang suka pedas, bisa cobain yang ini Berikutnya, saya cobain yang ini Mala barbecue flavor Jadi waktu buka ini Wangi si malanya, wuhh Langsung semerbak Ini teksturnya yang bergelombang Rasa malanya Terasa banget Jadi Kalian waktu sekali makan Itu udah Pedas-pedas, wangi khas malah Berikutnya saya mau cobain yang ini Mie angkam crop rose Ini khas Thailand banget nih Bentuknya yang tipis Bentuknya yang tipis Bentuknya yang tipis Kalap gitu Ada wangi-wangi rempahnya Nah ini rasanya seperti itu Banget Jadi kalau misalnya Sekali makan Di mulut itu Rempah-rempahnya Kerasa banget Terakhir saya mau coba yang dua rasa ini Rasa udang bakar sama sifur sauce Jadi ini satu bungkus ada dua rasa Kalian bisa lihat nih Perbedaan warnanya Oke Jadi yang ini itu rasa udang bakar Yang ini Rasa sifur sauce Kita coba dulu ya yang udang bakar Kali makan Rasa udangnya itu kerasa banget Jadi kalau misalnya Udang yang udang besar Kalau yang di Thailand Dibakar Wanginya itu seperti yang saya makan ini Yang ini saya coba yang Seafood sauce Kalau yang seafood sauce Ada sedikit asem Terus guri-guri Yang biasanya kalau di Thailand Seafood sausnya itu pedas Cuma kalau yang ini kurang pedas Saya mau cobain Makannya langsung Dua rasa sekaligus Gimana rasanya ya Ini unik banget Jadi kayak kalian makan Udang pakai saus Seafoodnya Ada rasa udangnya Ada rasa seafood sausnya Enak loh Nah dari semua rasa yang tadi saya coba Saya paling suka tuh yang ini Dua lever ini Yang pertama Yang ini Kenapa saya suka ini Karena dalam satu bungkus itu Ada dua rasa Jadi Rasanya itu komplit Jadi gak bosen Dan yang kedua itu Saya suka yang ini Sour cream and onion flavor Karena waktu dimakan itu Saya rasa Ringan rasanya Gak terlalu strong banget Jadi Waktu makan itu Ngebosenin Dan teksturnya Saya lebih suka yang tipis seperti ini ya Dan untuk yang lainnya Sebenernya itu enak semuanya Cuman Menurut saya Kalau yang mala ini Jadi ini lebih Kayak bubuk Cabai Kalau yang ini Yang gochujang Menurut saya ini Terlalu strong Saya kurang suka rasa gochujang Nah kalau yang dua ini Itu rasanya Thailand banget Yang ini Itu kalau kalian suka rempah-rempah Itu wangi banget sih yang ini Yang miengkam Nah jadi kalau yang miengkam ini Sekali makan itu Wangi-wangi rempahnya itu Kerasa banget Dan kalau yang ini Menurut saya Basilnya kurang kerasa Nah sebenernya Di 7-Eleven itu Banyak sekali Snack-snack Thailand Yang enak-enak Nanti Kapan-kapan Saya akan review-review Semua snack 7-Eleven lainnya ya Supaya kalian Gak penasaran gimana rasanya Oke kalau kalian punya saran Dan kritik Bisa komen di bawah sini ya Dan kalau misalnya Kalian punya saran nih Mau review snack Apa di 7-Eleven Bisa komen di bawah ya Oke sekian dulu ya Untuk video kali ini See you next video berikutnya Bye